Halo! Hari ini kita akan mereview skincare terbaru dari Nasific, brand Korea, yang gue udah suka banyak banget produknya. Kali ini mereka ngeluarin yang namanya Pink AHBHA Series. Jadi ada toner, ada serum, dan ada moisturizernya juga. Gue udah pake beberapa minggu, jadi udah cukup keliatan lah hasilnya kayak gimana. Ini bahan utamanya adalah watermelon atau semangka, jadi gue sebagai anak semangka merasa sangat tertarik untuk mencoba dia memang. Dan ada AHBHA-nya juga sebagai salah satu main ingredients-nya untuk exfoliating. Jadi tujuan utamanya menurut gue adalah untuk melembabkan sama untuk exfoliating. Ini sekalian gue pake aja ya, karena gue belum skincare-an juga. Eh ini ngapain di-shake ya? Tidak perlu, tidak perlu. Jadi dia kayak tidak ada bahan yang harus disatukan gitu. Aku sudah terbiasa aja. Yang pertama adalah Pink AHBHA Toner-nya. Ini tadinya pas gue pake semua rangkaian ini tuh gue mengira, gue mengharapkan wangi watermelon yang sangat kesemangka-semangkaan gitu kan. Tapi ternyata, yang gue endus adalah ginseng. Gue udah langsung, wah, wah, gue suka banget kan kalau skincare yang ada ginseng-nya. Gue nggak ngerti ya, gue cari di list ingredients-nya sih gue nggak menemukan ginseng. Mungkin gue tidak tahu bahasa ilmiahnya apa. Tapi bahan utamanya memang watermelon. Tapi baunya enak banget, baunya bau ginseng gitu. Ini tonernya, gue tuang ke kapas. Dan diratain aja di seluruh muka lo. Ini packaging-nya warna pink kalem gini, cakep banget ya. Terus nggak berisik gitu. Dan dia teksturnya bener-bener kayak air. Tapi ini plastik ya, jadi jangan khawatir pecah. Dibawa kemana-mana juga akan aman seharusnya. Bahan utamanya memang watermelon extract 75%. Jadi super melembabkan dan penuh vitamin, mineral seperti pada semangka ya. Dan ini juga ada AHBHA-nya. Setau gue, BH-nya tuh salicylic acid dan AH-nya citric kalau nggak salah. Tadinya gue sempat takut. Karena kalau ada citric-citric gue takut nggak cocok. Tapi ternyata aman-aman aja. Dia juga ada allantoin, ada calamine, ada niacinamide-nya juga. Ada cica-nya juga seinget gue. Jadi kayak banyak banget bahan-bahan yang super canggih untuk kulit lo. Tapi tujuan utamanya memang AHBHA dan watermelon. Jadi melembabkan dan exfoliating. Menurut gue sih seperti itu. Tonernya tuh abis dipakai menurut gue agak lengket gitu. I don't really mind that. Karena gue nggak pernah berhenti skincare setelah toner gitu. Pasti gue lanjut-lanjut lagi kayak serum dan moisturizer. Jadi akan ditiban sesuatu juga gitu. Di gue ini sangat berguna kalau gue lagi kayak interjerawatan atau lagi banyak komedonya. Karena AHBHA itu tadi. Untuk efek watermelon-nya sendiri ya. Gue nggak merasa ada bedanya. Karena dia juga ada hyaluronic acid-nya juga kan ya. Setau gue. Jadi untuk watermelon-nya gue kira akan ada efek melembabkan yang super-super gimana gitu. Tapi ternyata enggak. Tapi gue memang tidak bergantung pada toner untuk moisturizing sih. Jadi biasanya either ke serum atau pelembab memang. Terus kita beranjak ke serum-nya. Ini pink AHBHA serum. Tuh kan ngerti nggak sih dari packaging. Dari namanya tuh kagak berisik. Kagak panjang-panjang. Nggak masuk akal gitu. Tapi kayak semuanya sangat efektif. Efisien. Packaging-nya masih plastik. Jadi jangan khawatir. Dan dia ada dropper atau pipetnya kayak gini. Teksturnya. Nggak tau kelihatan apa enggak. Kayak masih warna putih. Tapi buteg gitu. Atau mungkin pink muda banget gitu ya. I'm not really sure. Jadi ini gue tuang aja. Terus ditemplokin ke muka. Nah kalau yang lo cari adalah kelembapan dan exfoliating ringan. Dan mencerahkan kulit secara bener-bener gradual gitu. Menurut gue lo akan suka serum ini. Ini tuh satu rangkaian menurut gue bukan... DTPP. Bukan sebuah skincare yang akan memberi lo hasil yang super dramatik gitu ya. Jadi ini kerjanya kayak bener-bener kalem banget gitu. Pelan-pelan aja tau-tau kulit lo membaik. Tapi fungsinya bener-bener fokus ke melembabkan dan mengexfoliating. Yang kalau rutin lo lakukan akan berujung pada kulit lo lebih cerah gitu. Lebih bersih dan lebih sehat kelihatannya. So this is not something I would recommend kalau kulit lo lagi banyak banget masalahnya. Karena menurut gue personally these are not like strong enough gitu. Bukan sesuatu yang lo butuhkan kalau lagi banyak sekali problematika. Tapi buat maintenance setelah badainya berlalu ya. Lo akan suka banget sih ini. Kayak misalnya ya mungkin jerawatan setiap lo PMS doang atau apa gitu-gitu. Lo akan suka ini. Atau kalau misalnya lo kayak gue. Lo suka beruntusan kalau kebanyakan makan gorengan atau makan pedes mulu. Biasanya langsung beruntusan tuh banyak banget. Lo akan suka skincare seri ini. Karena dia ya gitu kerjanya. Untuk sesuatu yang gak se-hardcore itu. Menurut gue ini agak jarang terjadi. Tapi tonernya menurut gue lebih kelihatan hasilnya daripada serumnya. Karena gak tau kenapa. Kayaknya memang kalau untuk AHBHA atau untuk exfoliating gitu. Di kulit gue sih toner memang jauh lebih kelihatan hasilnya. Jauh lebih efektif. Mungkin karena dia lebih cair atau bagaimana. Gue gak ngerti ya. Tapi kayak bener-bener semua geradakan dan blackheads di hidungnya tuh sangat kelihatan membaik gitu. Kelihatan lebih bersih dalam jangka waktunya sangat cepat. Kayak gue pake hari ini dan besoknya tuh kayak semua geradakan dan bintik hitam blackheads di hidung gue sudah menghilang secepat itu. Tapi kalau serumnya gue tidak merasa ada efek yang bener-bener secepat itu. Tapi lebih ke melembabkan lo untuk day-to-day aja gitu. Ngerti gak sih? Serumnya tuh setau gue salah satu main ingredientsnya juga ada sea buckthorn extract. Gue tidak tau itu apa sebenernya bahasa Indonesianya ya. Tapi dia kayak banyak banget vitaminnya juga yang akan berujung memberi lo kecerahan kulit gitu. Makanya gue bilang serumnya lebih ada efeknya untuk mencerahkan kulit lo. Jadi ibaratnya begini, tonernya lebih ke exfoliating. Kalau lo banyak komedo, blackheads, whiteheads gitu lo akan suka tonernya. Tapi kalau untuk serumnya lo akan lebih mendapatkan efek lembab yang sangat seger dan akan berujung pada kulit lo lebih cerah. Tapi gradual banget ya. Nah yang terakhir adalah krimnya. Ini pink AHBHA cream. Lagi-lagi namanya dan packagingnya super simple dan masih cakep banget asli. Warna produknya pink muda gitu dan ini teksturnya gel cream menurut gue. Jadi hybrid antara keduanya. Bagus banget karena dia bukan yang... Mungkin karena teksturnya gel cream juga ya. Jadi gak terlalu tebel gitu loh di kulit gue. Gue udah sering banget bilang kan kayak... Apa namanya? Moisturizer tuh sangat-sangat bermasalah di kulit gue. Susah banget gue menemukan moisturizer yang bisa gue pake terus-menerus gitu. Tapi ini enak banget. Dan karena gel cream gini gue makanya banyak banget kayak pake sleeping mask tau nggak? Kayak agak-agak bau ginseng hairball gitu tapi bau bunga-bungaan juga. Bingung nggak sih lo? Ini menurut gue adalah salah satu moisturizer yang enak banget dipake di bawah sunblock atau sunscreen. Karena kadang tuh kalo lo pake sunscreen. Apalagi kalo lo pake yang bener-bener apa sih namanya? Dua jari atau dua ruas jari apalah yang sesuai aturannya gitu. Itu kan akan terlalu greasy banget. Kadang gue suka skip moisturizernya. Karena gue gak mau ngeskip sunscreennya ya. Jadi moisturizernya aja yang gue skip. Tapi kayak there's something missing gitu. Cuma kalo gue pake moisturizer lalu sunscreen sebanyak itu biasanya jadi super greasy. Dia setau gue memang lebih banyak kandungan hyaluronic acidnya dibanding toner dan serumnya. Semuanya setau gue memang ada hyaluronicnya. Cuma di pelembab ini memang lebih banyak kandungannya gitu. Tetep yang utama adalah watermelon dan AHBHA. Cuma hyaluronicnya juga dinaikin, dibanyakin gitu. Ini juga dari semuanya menurut gue yang memberikan efek keglowian yang sangat-sangat terlihat dari luar gitu. Lo merasa gak sih muka gue kayak keliatan super bercahaya dan basah gitu. Tapi gak lengket dari luar tuh kayak udah gak ada apa-apanya. Gak berasa basah sama sekali. Makanya gue lagi mencari-cari, lagi mengumpulkan moisturizer yang modelannya kayak gini. Karena ini ternyata di kulit gue enak banget kalo dipake di bawah sunscreen. Semuanya harusnya bisa dipake pagi dan malem. Cuma gue lebih sering pake dia buat pagi, buat skincare pagi. Karena kalo malem biasanya udah urusan anti-aging. Dan gue pake mereka barengan gak kenapa-napa. Karena gak tau kenapa ya buat gue kalo skincare Korea tuh gue berani banget menggabungkan satu rangkaian. Padahal semuanya exfoliating. Karena gue merasa mereka tuh produknya tidak akan sekeras produk barat gitu. Bahkan produk lokal pun gue gak berani nih. Misalnya satu rangkaian, AHBHA, semua gitu. Gue pake satu rangkaian tuh biasanya gue masih agak takut. Cuma kalo produk Korea entah kenapa gue udah percaya aja gitu. Mereka biasanya lebih lembut memang. Dan di kulit gue sih emang gak kenapa-napa. Lagian juga dia AHBHA dan selalu ada hyaluronic acidnya dan ada watermelonnya juga kan. Jadi jangan takut lo akan kayak jadi kering kulitnya atau gimana-gimana. Jadi begitulah kira-kira dari semuanya kalo gue harus memilih. Tentunya jawaban saya adalah tonernya. Gue paling suka tonernya. Karena gue memang kebetulan lagi mencari-cari toner yang AHBHA produk Korea juga. Dan ini bagus banget buat komedo. Memang gue lagi mencari yang buat komedo gitu. Dan ini bagus banget stress. Tapi semua produknya memang kayak beda-beda fungsi utamanya gitu loh. Di kulit gue sih memang kayak gitu. Tapi ya yang gue sayangkan. Dia tuh tidak ada bau semangkanya sama sekali menurut gue. Padahal tadi ya gue udah girang banget. Wah apakah ini kan bau semangka yang seger, enak banget gitu. Ternyata tidak. Tapi begitu gue endus dan bau ginseng. Aku menengai. Karena gue juga suka banget bau ginseng. So that is it. Semoga membantu. Thank you so so much for watching. And I'll see you guys in my next video. Bye! selamat menikmati